William Tanuwijaya, CEO Tokopedia, lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara. William yang kala itu baru lulus SMA, merantau ke Jakarta untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik. Menikuti keinginan ayah dan pamannya, sayangnya pada tahun kedua perkuliahan, ayah William jatuh sakit sehingga mengharuskan William untuk mencari pekerjaan sampingan agar tetap dapat kuliah di Jakarta. William berasal dari keluarga yang sederhana. Meski berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, orang tua William sangat peduli pada pendidikan. Mereka ingin agar William memperoleh pendidikan yang lebih baik, sehingga bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Berbekal resku orang tua dan semangat yang tinggi, William akhirnya menjalani pengalaman pertamanya, keluar dari Sumatera Utara dan menempuh perjalanan laut selama 4 hari 3 malam dari Belawan, Tanjung Priuk. Setelah menyelesaikan kuliah pada tahun 2003, William kemudian ingin mengikuti kecintaannya pada dunia digital dengan bekerja di perusahaan internet seperti Google dan Facebook. Ketiadaan kantor dua perusahaan internet raksasa tersebut kemudian membuatnya bekerja di beberapa perusahaan pengembang peranti lunak di tanah air. Kemudian di tahun 2006, bekerja sebagai IT dan bisnis development manager di Indokong Media Taman. Dari sini kemudian timbul idenya untuk mempunyai perusahaan internet sendiri. Tahun 2007, ide untuk membangun Tokopedia pun muncul. Sayangnya, ia tidak memiliki modal untuk mewujudkan ide tersebut. Dia mengajak temannya, Leon Finus Alpha Edition, untuk mendirikan Tokopedia, sebuah startup jual beli online yang menghubungkan penjual dan pembeli di seluruh Indonesia dengan biaya gratis. William memberanikan diri untuk mulai mencari pemodal. Usaha ini terbilang sulit, karena ia harus menerima penolakan dari banyak pihak. Dua tahun mencoba meyakinkan banyak orang, William harus menerima kenyataan bahwa perusahaan internet belum memiliki kepercayaan saat itu. Apalagi saat itu, ayahnya difonis penyakit kanker kronis. William pun dituntut menjadi tulang punggung keluarga. William tidak putus asa. Ia terus berusaha meyakinkan orang-orang tentang potensi sebuah perusahaan internet. Maka pada tahun 2009, Tokopedia akhirnya dapat dijalankan setelah mendapat kepercayaan dari salah seorang pemodal. Ia mengumpulkan talenta-talenta terbaik dari negeri ini untuk bergabung di Tokopedia, meyakinkan para mahasiswa di berbagai universitas terkemuka. Pada tanggal 6 Januari 2009, Tokopedia resmi berdiri. Pada tanggal 17 Agustus pada tahun yang sama, Tokopedia resmi diluncurkan ke publik. Oktober 2014, Tokopedia mendapatkan suntikan dana 100 juta USD dari Softbank Internet dan Media dan Sequoia Capital. Ini merupakan titik awal prestasi William sebagai seorang pengusaha. Luar biasanya, pada tahun 2016, William terpilih mewakili Indonesia sebagai Young Global Reader, World Economic Forum. Tokopedia kembali mengumumkan babak investasi baru pada tanggal 17 Agustus 2017. Pendanaan senilai 1,1 miliar USD atau sekitar 14,7 triliun rupiah. Berasal dari Alibaba Group yang sekaligus menjadikan perusahaan asal Tiongkok tersebut sebagai pemegang saham minoritas di Tokopedia. Kini, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah e-commerce unicorn tertemukan di tanah air dengan valuasi di atas 1 miliar USD. Memiliki 4 juta penjual dan dikunjungi oleh lebih dari 73 juta pengunjung pada Mei 2018. Lalu saat mereka meluncurkan promo bertajuk Ramadhan Extra, William Tanu Wijaya membuktikan bermimpi adalah sebuah jembatan dalam menuju sebuah kesuksesan. Bukan hanya sekedar bermimpi saja, akan tetapi berani bermimpi besar dan siap mengalami penolakan. Sebuah gagasan yang mungkin bagi orang yang memiliki mental recehan itu adalah hal yang mustahil atau yang tidak masuk di akal. Saya percaya Anda yang menonton video ini bukan tipikal orang yang bermental recehan, akan tetapi orang-orang yang memiliki mimpi besar dan siap mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Memiliki mimpi besar itu tidaklah salah. Dan itu adalah awal di mana kamu memiliki tujuan hidup untuk melangkah. Seorang William Tanu Wijaya memberikan satu contoh seorang pengusaha sukses yang berani ambil resiko. Dan berani membuktikan apa yang dimilikinya saat ini berawal dari sebuah mimpi. Mimpi di mana dia harus berani membayar harganya. Dan mimpi di mana dia harus melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Berani bermimpi besar. Terima kasih telah menonton!